Anda juga gak mau jauh-jauh di salah satu mall dan pengen merasakan salju, nah ternyata ini kita gak harus keluar dari negeri. Ada di salah satu mall Jakarta yang memediakan wahana ice skating juga, jadi bisa menjadi salah satu pilihan berwisaka untuk keluarga Anda. Selamat menikmati. Bagi anak Anda yang belum bisa bermain ice skating, jangan khawatir karena ada pelatih yang akan mendampingi dan membantu anak-anak berseluncur di arena ice ini. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun dapat mencoba seluncur di ice ini. Cukup membayar tiket sebesar Rp75.000, kita akan mendapatkan sepasang sepatu berseluncur dan bisa bermain selama satu jam. Kalau mau gitu ya, terus jatoh-jatoh atau gak jatoh ya? Lancar berarti kamu mainnya ya. Apa sih? Terus kamu merayakan apa? Ya bagus sih sesuatu yang berbeda ya. Jadi anak-anak juga punya aktivitas yang lain gitu, bisa main. Biasa kan di mall ini kan gak ada, ini diadain ya. Bagus, jadi anak-anak bisa ya main. Karena bermain di wahna ice dengan suhu di bawah 0 derajat, kita harus memakai baju hangat ya. Jangan lupa memakai sarung tangan agar lebih aman. Pemirsa, ternyata memang ya bermain ice skating bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan, apalagi bersama dengan orang-orang terkasih. Tidak ada salahnya selama liburan atau ada tahun baru, anak-anak untuk bermain di beberapa pusat perbelanjaan di ibu kota. Dari Jakarta, Prima Overnia, Jakarta Samsa, MNC Minas. Kita melaporkan. Bermain ice skating memang menyenangkan. Anda bisa menyempatkan untuk mencobanya di beberapa pusat perbelanjaan di ibu kota. Dari Jakarta, Prima Overnia, Jakarta Samsa, MNC Media, melaporkan.